Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian tidak dapat pula bersalamat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-44 hingga 49 ayat 44 hingga 49 dari surah Al-Mu'minun iaitu menerangkan bahawasanya selepas Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam dan juga Nabi Hud alaihi salam rupanya Allah juga mengutus Rasul-Rasul selepas mereka karena umat-umat diciptakan setelah kaum Ad dibinasakan diciptakan lagi umat-umat berikutnya kemudian setiap umat itu diutus kepada mereka Rasul-Rasul hanya saja setiap kali Rasul diutus kepada mereka mereka mendustakan Rasul tersebut sehinggalah sampai kepada Rasul Nabi Musa alaihi salam yang diutus kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya dan kaumnya di negeri Mesir pun juga mendustakan Nabi Musa alaihi salam akhirnya juga dibinasakan oleh Allah SWT seperti yang kita ketahui mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dibinasakan di dalam ditenggelamkan di dalam laut kemudian Nabi Musa juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan untuk menyampaikan syariat iaitu yang diturunkan kepada beliau melalui kitab suci Taurat bersama dengan Nabi Harun alaihi salam kepada Bani Israel dengan harapan Bani Israel itu mendapat petunjuk tetapi ramai pula dari kalangan Bani Israel itu yang tidak mahu menerima syariat Taurat bahkan ketika kitab Taurat itu diturunkan mereka enggan untuk menerima kitab Taurat tersebut seperti yang kita telah pelajari di surah Al-Baqarah sampai diangkatkan bukit tur sinang di atas kepala mereka sehingga kalau mereka tidak juga menerima kitab Taurat akan dihempapkan akan ditimpakan bukit itu kepada mereka sehingga mereka mati akhirnya mereka menerima kitab Taurat itu tetapi setelah kitab Taurat itu diterima mereka ketahui kandungannya itu tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka mereka campakkan kitab Taurat itu ke belakang mereka apakah Nabi Musa saja yang diutus kepada Bani Israel tidak bersama dengan Nabi Musa ada Nabi Harun kemudian setelah itu banyak Nabi yang diutus kepada Bani Israel sampailah Nabi yang terakhir Rasul yang terakhir yang diutus kepada Bani Israel iaitu Nabi Isa alaihi salam tentang Nabi Isa ini di ayat yang berikutnya yaitu di pertemuan yang akan datang jadi yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah kisah Rasul-Rasul yang diutus kepada kaum-kaum mereka tetapi setiap kali Rasul diutus kaum-kaum itu mendustakan Rasul-Rasul tersebut termasuk juga Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun dan pengikutnya juga didustakan kesudahan mereka yang di kesudahan mereka yang mendustakan kebenaran itu adalah dibinasakan oleh Allah SWT pelajaran bagi kita pada hari ini adalah siapa yang menolak kebenaran maka ia akan berhadapan dengan petakah atau bencana karena Allah SWT telah menetapkan melalui sunatullahnya ketetapan yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman iaitu siapa yang menolak kebenaran akan dibinasakan sengsara 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 di dunia dan sudah pasti sengsara di di akhirat maka pelajaran bagi kita adalah memastikan diri kita berhati-hati berwaspada jangan sampai tergelincir jangan sampai menyimpang dari jalan yang benar pegang kuat-kuat syariat yaitu gigit kalau ibaratnya apa yang kita ingin pegang dengan mulut kita gigit dengan gigi geraham kalau gigi depan tak kuat kalau gigi geraham itu kuat maka begitu pula lah kita dalam menjalankan agama ini pegang agama kuat-kuat jangan sampai lepas bisa lepas bisa karena dunia ini sangat mempesona sangat memperdaya dan disana ada musuh kita yang selalu mengintai siang malam dimana saja dengan berbagai cara iaitu musuh yang nyata semenjak Nabi Adam dahulu lagi nenek moyang kita yang pertama sampai hari ini iaitu syaitan yang terkutuk a'udhu billahi minas syaitanir rajim kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk jadi setiap kali kita mengkaji tentang kisah dalam Al-Quran mudah-mudahan bertambah pengetahuan dan bertambah pula keimanan kita kemudian bertambah pula kewaspadaan kita dalam menjalani hidup ini sebagaimana biasa sebelum kita pindah ke tafsir ayat kita akan membaca ayat terlebih dahulu kemudian kita akan terjemahkan kata-perkata dengan harapan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat kemudian setelah itu ketika kita membahas tafsirnya maka akan lebih mudah kita memahami makna yang ada di setiap ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثٍ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَلِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُّهْلَكِينَ وَلَقَدَ أَتَيْنَا مُّسَلْ كِتَابًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Allah SWT berfirman ثُمَّا kemudian أَرْسَلْنَا kami mengutus Allah SWT mengutus رُسُلَنَا رَسُلْهُمَا رَسُلْهُمَي تَتْرَا berturut-turut iaitu setiap diutus kemudian berakhir maka diutus lagi Rasul berikutnya kemudian berakhir pula meninggal dunia umpamanya Rasul itu maka diutus lagi Rasul berikutnya kula tiap tiap maja'ah datang umatan kepada umat Rasuluhah Rasulnya كَذَّبُّهُ mereka mendustakannya jadi Nabi Nuh dahulu didustakan Nabi Hud didustakan Nabi Saleh didustakan Nabi Ibrahim didustakan Nabi Musa didustakan Nabi Muhammad didustakan yang mengikuti Nabi Muhammad sekarang pun juga didustakan فَأَتْبَعْنَا لَلُوْا كَمِي إِكُتِ اَتْبَعْنَا atau kami ikutkan بَعْدَهُمْ sebahagian mereka بَعْدَنَ ke atas sebahagian yang lain وَجَعَلْنَاهُمْ dan kami jadikan mereka أَحَدِث sebagai bahan bicara iaitu bahan pembicaraan bahan percakapan فَأَبُعْدَنَ maka kecelakaanlah لِقَوْمٍ bagi kaum لَا يُؤْمِنُونَ yang tidak beriman kecelakaan mana dijauhkan dari rahmat maka dijauhkan dari rahmat dari kaum yang tidak beriman kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut setiap kali datang kepada umat itu rasul mereka mereka mendustakannya lalu kami ikuti sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan kami jadikan mereka sebagai bahan pembicaraan maka celakaanlah kecelakaanlah bagi kaum yang tidak beriman ayat berikutnya ثُمَّ kemudian أَرْسَلْنَ kami utus مُّسَ 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 Nabi Musa وَأَخَهُ dan saudaranya هَرُون Nabi Harun بِأَيَتِنَ dengan ayat-ayat kami وَسُلْطَانِمُّ مُّبِينَ dan dengan sultan yang nyata nanti kita terangkan apa makna sultan sultan maknanya kekuatan atau hujah kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan dengan sultan yang nyata ada yang menerjemahkan sultan ini dengan tanda-tanda kekuasaan Allah baik ayat berikutnya إِلَا فِرْاون kepada Fir'aun Nabi Musa dan Nabi Harun itu diutus kepada Fir'aun وَمَلَئِهِ dan pembesar-pembesarnya pembesar yang berada di sekeliling Fir'aun فَاسْتَكْبَرُوا mereka menyombongkan diri وَاكَنُوا dan adalah mereka itu kauman kaum alin yang meninggi meninggi ini sombong sombong kaum yang angkuh Nabi Musa Nabi Harun diutus kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya lalu mereka menyombongkan diri dan adalah mereka kaum yang angkuh atau yang tinggi hati ayat berikutnya فَكَلُوا maka mereka berkata mereka siapa Fir'aun dan pembesar-pembesarnya berkata أَنُؤْ مِنُوا apakah kami akan beriman لِبَشَارَيْنِ kepada dua orang مِثْلِنَ yang sama dengan kami itu perkataan sombong kami pula yang akan beriman kepada Musa dan Harun itu وَقَوْمُهُمَا dan kaum mereka berdua kaum mereka Nabi Musa dan Nabi Harun itu lana kepada kami أَنْبِدُونَ tunduk dan patuh mereka itu orang-orang yang tunduk dan patuh maknanya pekerja-pekerja kami kami pula akan beriman kepada Musa dan Harun kaum mereka saja tunduk dan patuh kepada kami pekerja-pekerja kasar kami kami pula akan beriman kepada mereka oh tidak ini perkataan yang angkuh dan sombong فَقَذْزَبُّهُبَا maka mereka mendustakan Musa dan Harun keduanya Musa dan Harun فَقَنُ maka adalah mereka itu مِنَ الْمُحْلَكِينَ termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dibinasakan dibinasakan kalau Fir'aun dan pemuka-pemuka yang mengikutinya itu dibinasakan dengan dengan tenggelam di lautan maka mereka mendustakannya Nabi Musa dan Harun lalu mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dibinasakan ayat berikutnya وَلَقَدَ dan sesungguhnya أَلْتَيْنَا kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab kitab suci kitab suci apa yang diberikan kepada Nabi Musa kitab suci Taurat لَاَلَّهُمْ mudah-mudahan mereka يَحْتَدُونَ mendapat petunjuk tadi Fir'aun dan pemuka-pemukanya sudah dibinasakan kemudian diceritakan pula Nabi Musa mendapat Taurat dan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk mereka yang dimasukkan siapa sekarang kalau Fir'aun dan pemukanya sudah dibinasakan maka yang dimasukkan dengan mereka di ayat ini adalah Bani Israel yaitu yang bersama dengan Mami Musa yang menyeberang selamat sampai ke daratan seberang karena yang dibinasakan yang ditenggelamkan itu adalah Fir'aun dan tenteranya berarti Nabi Musa itu diutus kepada dua kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang tempatan di negeri Mesir kemudian Nabi Musa juga diutus kepada Bani Israel yang asli mereka asal mereka adalah dari Palestina mereka berhijrah kemudian menetap menetap di Mesir tapi kemudian keluar lagi dari Mesir karena Fir'aun dan tentera tenteranya mengejar Bani Israel nah inilah dia beberapa ayat yang kita pelajari tentang kisah kisah mudah untuk difahami mudah untuk difahami tetapi susah untuk diamalkan buktinya sampai hari ini banyak tidak orang yang menyombongkan diri yang tidak mahu menerima kebenaran oh banyak sekali manusia kalau kita sebut manusia secara keseluruhan berapa banyak manusia di muka bumi pada hari ini hampir 7 miliar 7 miliar yang beriman kepada Allah yang mentawahirkan Allah umat Islam saja umat Islam itu berapa jumlah cuma sampai 2 miliar berarti 5 miliar lagi kafir kemudian umat Islam yang 2 miliar ini apa betul-betul mentawahirkan Allah seperti yang di negeri kita ini berapa jumlahnya yang betul-betul mentawahirkan Allah yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun dengan siapapun sedikit sekali jadi sepanjang zaman mulai dari dahulu hingga sekarang yang mendustakan kebenaran itu banyak dan yang mengikuti kebenaran itu sedikit berarti nanti mana yang lebih banyak pengguni syurga atau pengguni neraka pengguni neraka maka jangan ikut banyak karena pada hari ini saya ikut pendapat orang banyak saja oh jangan belum tentu lagi pendapat orang banyak itu benar lalu kalau mau mengikut mengikut siapa mengikut orang yang berpendapat dengan Al-Quran sandaran atau alasan mereka berpendapat itu wahyu Al-Quran atau hadis Rasulullah meskipun orang yang berpendapat dengan wahyu itu jumlahnya sedikit ikut yang sedikit karena kita memihak kepada yang benar bukan memihak kepada yang membayar eh membayar mula karena boleh jadi ada orang yang kaya raya dia bisa membayar ramai orang dia bisa membayar akademisi profesor doktor bisa dibayar sehingga membuat opini kemudian banyak orang yang terpedaya ramai orang menjadi ikutan belum tentu lagi ramai orang banyak orang itu adalah benar jadi yang penentu kebenaran itu adalah wahyu sesuai dengan wahyu sesuai dengan Quran dan hadis atau tidak sesuai itulah yang benar meskipun yang memihak kepada yang benar itu jumlahnya jumlahnya sedikit inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari yaitu mudah untuk difahami tetapi mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari baik kita lanjutkan ke tafsir ayat jadi terjemahan sudah kemudian tafsir yang ringkas juga sudah sekarang kita pindah ke penjelasan yang lebih panjang kemudian ketika kita mendapatkan perkataan kemudian di pangkal ayat berarti ayat ini adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya ayat sebelumnya tentang apa tentang kisah juga jadi ada kisah 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 antara kisah dengan kisah itu disambungkan dengan perkataan summa kemudian kalau disebut kemudian bermakna antara kisah yang sebelumnya dengan kisah yang sesudahnya boleh jadi ada rentang waktu tertentu jadi tidak langsung jadi antara Nabi Nabi apa sebelum ini Nabi Hud yang diutus kepada Nabi yang diutus kepada kaum Ad kemudian kemudian kami utus Rasul-Rasul nah boleh jadi ada rentang waktu antara Nabi Hud itu dengan Nabi yang diutus selepasnya summa kemudian berarti ayat yang akan kita bahas ini tidak boleh dilepaskan dari ayat yang sebelumnya bermakna ayat-ayat ini adalah kumpulan kisah-kisah kemudian kami utus Rasul-Rasul kami kalau disebut Rasul bermakna yang mengutusnya siapa? Allah subhanahu Allah mengutus Rasul itu dengan apa? dengan wahyu dengan syariat jadi Rasul itu menyampaikan menyampaikan syariat yang mereka terima dari Allah syariat itu bukan dari diri Rasul itu sendiri tidak Rasul itu hanyalah menyampaikan apa yang diterima dari Allah setiap Rasul mengatakan tidaklah kami yang kami sampaikan melainkan yang kami terima dari Allah kami terima kami sampaikan maka salah satu sifat Rasul itu adalah tabligh tabligh maknanya menyampaikan disampaikan semua disampaikan tatra berurutan atau berturut turut maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan umat itu atau generasi itu tanpa Rasul jadi setiap umat ada Rasul setiap umat ada Rasul setiap umat ada Rasul mengapa setiap umat dikirim kepada mereka Rasul supaya tidak ada alasan bagi umat itu nanti dihadapan Allah ya Allah kami tak tahu kebenaran karena tidak ada Rasul yang diutus kepada kami tak ada alasan seperti itu jadi begitu juga pada hari ini Ya Allah kami tak tahu mana yang halal mana yang haram tidak boleh tidak mungkin akan berawasan seperti itu apa sebab sebab Rasul dari dahulu terus diutus tanpa henti eh sekarang Rasul yang terakhir di akhir zaman kan sudah meninggal dunia ya Rasulnya telah meninggal dunia tetapi ajaran Rasul dijaga dan dipelihara oleh Allah sehingga ada warasah iaitu pewaris Rasul iaitu para ulama al-ulama warasatul anbiya ulama pewaris para Rasul menyampaikan sampai hari ini para ulama dimana saja bahkan para ulama siang malam 24 jam waktu mereka adalah untuk menyampaikan dakwah kebenaran bahkan kita dengar para ulama telah mewakafkan diri mereka untuk berdakwah biasanya kita dengar itu yang mewakafkan itu adalah manusia yang memiliki harta tapi ini pula ada yang mewakafkan diri sehingga apa yang ia lakukan sepenuhnya hanyalah berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja habis usia habis umur hanya untuk berdakwah saja ada sepanjang masa hingga akhir zaman jadi tidak ada alasan siapapun manusia nanti dihadapan Allah bahawasanya tidak pernah sampai syariat kepada mereka kemudian kami utus rasul-rasul berurut-urutan iaitu berturut-turut kemudian diterangkan setiap kali umat itu datang kepada mereka rasul mereka mereka mendustakannya setiap kali bermakna kalau disebut setiap kali bermakna dari dahulu hingga sekarang tidak ada rasul yang tidak didustakannya tinggal lagi jumlahnya saja sekarang ada yang banyak jumlahnya ada yang sedikit kemudian juga ada yang mendustakkan rasul itu dengan dengan kasar dengan menuduh rasul itu gila dengan menuduh rasul itu penyihir dengan menuduh rasul itu sebagai dukun dengan menyebut rasul itu sebagai orang bodoh dengan menyebut rasul itu macam-macam kepada rasulullah kepada nabi muhammad ada tuduhan seperti itu ada juga kepada ulama pada hari ini ada ada juga ulama bodoh tak mahu dunia bodoh ada juga itu ulama lurus-lurus apa padahal kalau lurus-lurus itu kurus kalau mau gemuk mau cepat kaya maka ikutlah ikutlah selera penguasa tidak ulama mesti lurus dan mesti istiqamah dan mesti sanggup menerima risiko apapun sanggup dimiskinkan sanggup sanggup dicaci dan dimaki sanggup sanggup dipenjara sanggup sanggup dibunuh sanggup kalau tidak jangan karena risalah ini memang risalah para rasul yang akibatnya sama dengan yang pernah ditanggung oleh para rasul dahulu iaitu didustakan setiap kali datang rasul kepada umat setiap kali datang kepada umat itu rasul mereka mereka mendustakannya mereka mendustakan rasul kalau mereka mendustakan rasul bermakna yang benar itu siapa rasul atau mereka mereka mendustakan rasul dalam pandangan mereka dalam pandangan umat itu umat itu yang betul karena disebut mendustakan rasul berarti mereka berpendapat bahwasnya rasul itu salah maka mereka mendustakan rasul tapi sebenarnya yang benar itu siapa rasul atau umat itu berarti penentu benar salah itu bukanlah umat itu bukanlah manusia penentu benar salah itu adalah wahyu iaitu Allah melalui firmannya siapa yang benar yang mentawahidkan Allah itu dari wahyu siapa yang benar yang mentawahidkan Allah atau yang menyekutukan Allah wahyu ada menyebut beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah itu dengan apapun katakanlah Allah itu satu itu yang dikatakan rasul tetapi yang dipercaya oleh umat itu oleh masyarakat oleh kaum itu adalah Tuhan itu banyak ada Dewa-Dewa Dewi-Dewi banyak sekali ada Tuhan berupa manusia ada Tuhan berupa naga ada Tuhan berupa singa ada Tuhan berupa sapi lembu ada Tuhan berupa buaya ada Tuhan berupa macam-macam banyak sekali berupa matahari yang disembah nah itu adalah kepercayaan kaum menurut kaum itu itu pula yang benar kepercayaan itu yang benar menurut rasul berdasarkan wahyu yang benar adalah Tuhan yang sebenarnya la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah nah siapa yang benar rasul dengan wahyu atau kaum dengan kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka maka tentulah orang yang berakal pastilah akan menentukan bahwasanya yang benar itu adalah rasul karena kebenaran itu adalah yang datang dari sisi Allah bukan yang dari manusia setelah kebenaran yang datang dari sisi Allah itu setelah kebenaran yang datang dari sisi Allah itu setelah itu hanyalah dolal dolal itu apa? kesesatan jadi yang datang dari manusia itu adalah kesesatan yang kita sebut tadi itu kepercayaan yang ada di timur dan di barat ada yang menyembah api ada yang menyembah bintang ada yang menyembah syaitan syaitan merah ada yang menyembah macam-macam semua itu adalah kepercayaan yang dibuat-buat oleh manusia dibuat-buat itulah dia yang dusta yang dusta mendustakan itu kan aneh tapi itulah yang berlaku maka kalau tidaklah kita belajar belajar firman Allah ini mungkin kita juga akan mendustakan kebenaran dan membenarkan dusta boleh jadi pernah tidak dengar sekarang ini paling tidak mengatakan semua agama itu sama ada itu kita dengarin agama semua sama kalau semua agama sama macam mana nanti menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur apa agama kamu dijawabnya semua agama sama selamat tidak dari pertanyaan malaikat padahal banyak ayat Al-Quran agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam agama para nabi itu agama Islam siapa yang mencari agama selain agama Islam tak akan diterima agama yang selain Islam dan dia nanti di hari akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi jelas agama banyak ada pula menyebut agama Abraham agama Nabi Ibrahim karena agama Yahudi agama Nasal ini kan datangnya selepas Nabi Ibrahim kan anak keturunan Nabi Ibrahim maka semua agama itu sama karena itu adalah agama Abraham tak ada dari mana datang lalu kami ikuti sebahagian mereka dan sebahagian yang lain kami ikuti maknanya berakhir satu generasi berlanjut ke generasi berikutnya kemudian dicelakakan dibinasakan kemudian berganti pula digantikan pula dengan generasi yang berikutnya wa ja'alnahum ahadith kami jadikan mereka ahadith kami jadikan mereka itu pembicaraan maknanya jadi pembicaraan sekarang kan kita membicarakan membicarakan kaum Ah siapa kaum Ah itu kaum yang berdiam di gunung di lembah gunung itu ditempati dibuat bangunan di atas gunung lembah juga dijadikan benteng-benteng kemudian mereka ini akan ada cerita pembicaraan kemudian mereka ini diberi kekuatan badan oleh Allah bukan hanya kekuatan badan kecerdasan akal oleh Allah kemudian dilimpah ruahkan nikmat Allah kepada mereka ini tetapi malangnya mereka ini jadi pembicaraan tapi malangnya mereka mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka kemudian mereka dibinasakan dengan apa cerita sebelum ini yang dibicarakan yang diceritakan dibinasakan dengan angin kencang yang mengeluarkan suara yang membinasakan mereka sebelum pagi hari jadi sebelum sampai ke pagi hari mereka sudah mati bergelimpangan maka celakalah kecelakaanlah bagi kaum yang tidak beriman kecelakaanlah bagi kaum yang tidak beriman ini bermakna ayat ini taubih iaitu menerangkan buruk menerangkan apa menerangkan terlaknatnya atau dijauhkan dari rahmat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah karena kesudahan mereka adalah kebinasaan kehancuran selesai sudah pembahasan tentang Rasul-Rasul yang diutus kemudian Allah menyebut pula kisah berikutnya kemudian kemudian kami utus Musa Musa Nabi Musa dan saudaranya Harun dan Harun dengan ayat-ayat kami dan dengan Sultan yang nyata kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya kami utus Musa dan saudaranya Harun apabila Allah mengutus satu orang Rasul kira-kira cukup atau tidak cukup karena Allah bersama dengan Rasul itu meskipun satu orang Rasul itu akan menang pasti menang karena bersama dengan Allah Ta'ala tetapi kepada Fir'aun tak cukup satu orang sebenarnya cukup satu tetapi Allah lagi satu bersama dengan Nabi Musa yaitu Nabi Harun saudaranya Harun masih hubungan nasab dengan Nabi Musa AS kira-kira apa hikmahnya oh hikmahnya rupanya adalah Nabi Musa Allah takdirkan dalam berbicara itu agak ada kekakuan di lidahnya sementara Nabi Harun itulah Nabi yang fasih dalam berkata-kata nah untuk menyampaikan hujah alasan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun perlu kefasahan iaitu perlu penyampaian yang terang dan jelas maka didampingilah Nabi Musa itu oleh Nabi Harun AS bermakna pesan yang disampaikan kepada Fir'aun jelas jelas karena yang menyampaikannya adalah Nabi Musa sebagai Nabi yang diutus yang bersama dengannya ada Nabi Harun sebagai yang membantu yaitu dalam menjelaskan dakwah itu dengan terang dengan jelas kemudian kami utus Musa dan Harun saudaranya Harun biayatina dengan ayat-ayat kami para ulama tafsir menyebutkan ayat-ayat yang dimaksudkan itu adalah mu'jizat mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yang juga sebenarnya diberikan kepada Nabi Harun yang mu'jizat itu ayat-ayat itu yang juga disebut tanda-tanda kekuasaan Allah mu'jizat sebagai bukti kerasulan Nabi Musa AS betul Nabi Musa itu adalah Nabi Rasul bukan tukang seher maka beda antara mu'jizat tanda kekuasaan Allah dengan dengan seher maka diadulah oleh Fir'aun Nabi Musa dipanggil kemudian juga tukang-tukang seher di seantero negeri Mesir itu juga dipanggil dikumpulkan dihadapan orang banyak semua kita tahu cerita ini maka tukang-tukang seher itu berkata kepada Musa wahai Musa kamu yang melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan karena tukang seher melihat di tangan Nabi Musa ada tongkat maka Nabi Musa mengatakan kamu lah kalian lah yang melempar lebih dahulu maka tukang-tukang saya itu melemparkan di tangan-tangan mereka ada tali juga ada tongkat juga maka mereka menyihir mata manusia sehingga dilihat oleh manusia yang dilemparkan itu adalah ular tapi sebenarnya bukan karena itu hanyalah sihir-sihir membalikkan pandangan kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya tongkat itu betul yang berubah menjadi ular itu disebut mu'jizat itu disebut ayat ayat mana tanda kekuasaan Allah Allah berkuasa untuk merubah tongkat menjadi ular bukan pandangan manusia yang dibalikkan tidak tongkat itu betul berubah menjadi ular dan itu difahami oleh tukang sihir jadi ketika tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular itu menelan menelan tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para tukang sihir ketika itu para tukang sihir mengetahui itulah kebenaran Nabi Musa ini bukan tukang sihir Nabi Musa inilah seorang rasul kemudian mereka bersujud di hadapan Nabi Musa dan Nabi Harun bersujud kepada Allah di kalayak ramai dan tanpa mereka minta izin terlebih dahulu kepada Fir'aun maka Fir'aun marah hei tukang sihir kamu bersujud sebelum aku memberi izin kepadamu untuk bersujud kata para tukang sihir ini tak perlu izin-izin kamu lah Fir'aun ini kaitannya dengan hidayah kami dah dapat hidayah maka aman Nabi Rabbi Musa dan Harun kami telah beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun jadi ayat apa mana ayat tanda kekuasaan Allah kalau diberikan kepada Nabi namanya Mu'jizat yang diberikan kepada kita apa namanya ini dia alam semesta ini juga ayat coba lihat langit ini yang diberikan kepada kita langit dijunjungkan ke atas kita bumi dihamparkan ini adalah ayat namanya ayat kauniyah ayat alam semesta karena alam semesta ini ciptaan Allah ini adalah tanda kekuasaan Allah coba lihat air menguap menggumpal jadi awan tanda kekuasaan Allah kemudian bergerak siapa yang mendorongnya di atas sana Allah kemudian menurunkannya berupa hujan siapa yang menurunkannya Allah dengan kadar dan ukuran yang tertentu ini siapa yang menentukannya Allah maka ada ayat kauniyah namanya ayat yang ada di alam semesta ini yang kita baca ini apa yang dalam quran ini ayat juga ayat ayat tanda kekuasaan Allah yaitu berupa firmannya yang apabila kita gaji oh rupanya ini adalah nilai petunjuk ini adalah pedoman ini adalah juga ayat maka ulama tafsir menyebutkan kalau disebut kata ayat itu menerangkan tentang sesuatu yang mengkagumkan sesuatu yang besar yang dahsyat yang luar biasa alam semesta ini ciptaan Allah luar biasa ayat Al-Quran luar biasa setiap yang luar biasa itu disebut ayat ayat banyak sifat 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 tetapi ada sifat yang luar biasa pada seseorang itu ayat ayat salah tiga tanda orang munafik itu yang luar biasa yang ada pada orang munafik itu sifat orang munafik itu banyak tapi yang tiga itu luar biasa ada pada orang munafik apa yang tiga itu apabila bercakap bohong luar biasa bohongnya orang munafik di depan kita lain di belakang kita lain pula mengangguknya sampai ke lutut rupanya menggeleng sampai ke telinga itu orang munafik kalau berjanji ingkar bukan main lagi insyaAllah fahsih fahsih insyaAllah tapi lain lain yang dia sebut lain pula yang dia tunaikan tidak menepati janji kemudian yang ketiga apabila diberi amanah kita beri kepercayaan penuh-penuh kita dikhianati itu sifat orang munafik biayat dengan ayat-ayat kami kalau kepada Nabi Musa ayat-ayat Allah berarti dalam mu'jizat mu'jizat berarti apabila mu'jizat itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang dahsyat yang luar biasa pada diri Nabi Musa kemudian tidak juga beriman kepada Nabi Musa kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa bermakna Nabi Musa tidaklah dipersalahkan yang dipersalahkan siapa? umat sekarang yang hari ini hidup ini mana dia mu'jizat Allah yang sampai hari ini masih ada kalau mu'jizat Nabi Musa dahulu dah tak ada lagi sekarang tongkat Nabi Musa masih ada tak ada lagi kan Nabi Musa umpamanya apabila menarik tangannya keluar cahaya ada sekarang ini dah tak ada lagi mu'jizat Allah yang sampai hari ini terbelihara itu apa? Al-Quran meskipun sudah nampak jelas tanda kekuasaan Allah dalam Al-Quran di depan mata tapi banyak juga tidak yang menolak Al-Quran itu oh ramai sekali itu yang kita sebutkan tadi berapa jumlah manusia di Mekabu Ibadah ini banyak sekali yang menolak Al-Quran padahal mereka ditantang dalam Al-Quran kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Rasul kami iaitu Al-Quran buatlah yang seumpama dengannya jangan banyak-banyak sampai 114 surat satu surat saja pilih surat yang paling pendek sampai hari ini tak ada yang mampu kalau kamu tak mampu dan memang kamu tak akan pernah mampu itu sudah mu'jizat mu'jizat itu maknanya melemahkan isim fa'il mu'jizat melemahkan Al-Quran ini mu'jizat Al-Quran ini melemahkan melemahkan siapa? melemahkan semua manusia manusia jadi tidak berdaya kalau mau membuat yang seumpama dengan Al-Quran ini mu'jizat dan coba lihat kitab suci mana yang dihafal dan hafal dihafal dan hafal yang mudah menghafal anak-anak hafal yang tua-tua pun juga hafal ada lagi yang menghafalnya sampai ke terjemahan ayat sampai ke surat sampai ke ayat sampai ke halaman sampai di kanan di kiri di atas di bawah Allah luar biasa umurnya masih kecil baru belasan tahun mu'jizat ini adalah mu'jizat masih banyak lagi mu'jizat Al-Quran ya kepada Nabi Musa dahulu juga diberikan mu'jizat kalau Nabi Musa apa saja sebagai mengulang kaji ini tongkat ya sudah kemudian kemarau panjang kemudian Nabi Musa berdoa kemudian ada kutu ada kata ada darah ada apa lagi ada taufan sampai kepada laut di belah kemudian berbagai macam mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa wa sultanim mubin dan sultan yang nyata sultan yang nyata yang dimaksudkan sebenarnya adalah mu'jizat juga ulama tafsir menyebutkan ini adalah penyebutan yang lebih khusus yaitu penyebutan untuk menerangkan sultan sultan itu mananya yang berkuasa yang kuasanya itu bisa melemahkan mengalahkan maka sultan disebut sultan di Riau ini ada sultan kan sultan apa sultan syarif kasim mengapa sultan disebut sultan karena punya kekuatan mengalahkan maka tidak ada siapa yang berdaya di hadapan sultan semua rakyat jelatan semua berada di bawah di bawah kekuasaan sultan kalau berdebat apa yang bisa mengalahkan lawan debat itu alasan maka alasan itu disebut sultan maka sultan itu alasan jadi oleh hulema tafsir sultan iaitu yang mengalahkan iaitu alasan kalau kita punya alasan dan alasan kita itu kuat maka orang yang berdebat yang berselisih dengan kita akan menerima ya pandangan bapak yang benar berarti memiliki hujjah atau memiliki sultan begitu juga Nabi Musa apabila disebut mu'jizat tadi sebagai sultan berdaya tukang sihir di hadapan Nabi Musa tidak mu'jizat Nabi Musa itu disebut sultan iaitu yang mengalahkan yang membuat musuh tidak berdaya berdaya Fir'aun di hadapan mu'jizat Nabi Musa laut terbelah tidak untuk menyelamatkan diri pun tidak tidak dulu ada orang yang tenggelam karena dihanyutkan oleh tsunami ada tenggelam ada yang mati tenggelam tapi ada juga yang selamat sampai hanyut sampai ke seberang sana sampai ke Malaysia masih ada yang selamat tetapi Fir'aun dan pembukaannya ada yang selamat eh Fir'aunnya selamat juga tetapi Allah menyelamatkan jasadnya untuk dijadikan pelajaran dia tetap mati tetap mati tenggelam mati dalam keadaan kufur tetapi jasadnya itu dijadikan pelajaran hingga ke akhir zaman jadi kalau mau menemui Fir'aun sekarang bisa pergilah ke Mesir masuk ke museum disana Fir'aun tertelentang itulah dia Fir'aun tapi jangan berdoa pulak disitu jadikan pelajaran ini dia orang yang sombong dahulu rupanya kesudahannya adalah ini dia mati hilang tak ada orang yang mendoakannya hingga ke hari ini bahkan orang menjadikannya sebagai pelajaran ila fir'aun kepada fir'aun dan pengikut pengikutnya apakah kepada pengikutnya saja yang pembesar pembesar tidak kepada semua rakyat Mesir juga tapi mengapa fir'aun dan pengikutnya saya disebut karena rakyat jelata itu ikut kepada fir'aun dan pembesar biasanya begitu kita ini berapa jumlah negeri kita ini 280 juta yang banyak yang ratusan juta itu mengikut kepada pemimpin yang utama dan pembesar pembesar yang lain itu ketika menyebut yang besar itu saja pembesar itu bermakna termasuklah kepada rakyat jelata sekali Nabi Musa diutus kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya termasuk rakyat jelata tapi malangnya mereka mereka menyumbungkan diri menyumbungkan diri tak mahu menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa kami pula yang akan mengikuti Musa Musa itu siapa kami siapa kami ini orang tempatan di negeri Musa itu pendatang di sini karena Nabi Musa dalam dari kalangan Bani Israel awalnya dahulu adalah dari Nabi Yusuf yang dari Palestina dibawa kemudian dibeli oleh Raja Mesir kemudian menetap di negeri Mesir kemudian Nabi Yusuf membawa ahli keluarganya kemudian beranak pinak maka ramailah Bani Israel di negeri Mesir ini perkataan angkuh dan sombong fir'aun dan pemuka-pemukanya dan juga rakyatnya sekali apakah kami akan beriman kepada dua orang yang sama saja bentuknya dengan kami ini dan bukan hanya mereka berdua kaum mereka berdua ini Bani Israel adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada kami pekerja-pekerja kasar kami pekerja kasar buruh kasar fir'aun itu adalah Bani Israel itu yang membuat piramid itu itu adalah kebanyakannya buruh kasar dari kalangan Bani Israel dipekerjakan kalau tidak dibunuh mereka mendustakan mereka Fir'aun dan pemuka-pemukanya dan masyarakat Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun itu mendustakan Nabi Musa dan Habiharun akibatnya apa termasuklah mereka ke dalam golongan orang-orang yang dibinasakan binasa mereka dengan dengan tenggelam di lautan tersisa satu pun tak tersisa lalu siapa yang selamat Nabi Musa bersama dengan Bani Israel nah risalah yang kedua pengutusan yang kedua Nabi Musa mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk kitab suci Taurat yang diterima itu disampaikan kepada Bani Israel dijadikan sebagai syariat ada perintah ada larangan dalamnya ada petunjuk yang mesti diikuti dan mudah-mudahan mereka itu mau mengikuti petunjuk tersebut tapi buktinya kenyataannya rupanya mereka membuang kitab suci Taurat itu maka jangan tiru sifat Bani Israel kitab suci sudah diterima kemudian membuangnya ke belakang membuang ke belakang mengapa tidak disebut membuang ke depan kalau membuang ke depan masih ada menghormati kitab suci tapi kalau membuang ke belakang sama sekali tidak menghormati kitab suci maknanya tidak mau mengamalkan kandungan kitab suci mengapa tidak mau mengamalkan kandungan kitab suci ini kembali lagi ke kajian sebelum ini karena tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka maka dapat peluang setelah meninggal Nabi Musa AS mereka rubah kitab suci itu yang sesuai mereka biarkan yang tak sesuai mereka ganti mereka tulis kembali dengan tangan mereka maka Allah sebut dalam surah Al-Baqarah celakalah orang yang telah menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah padahal dari diri mereka sendiri celakalah apa-apa yang mereka usahakan siapa tahu mana ayatnya ini mereka mereka mengatakan ini dari sisi Allah padahal mereka tulis sendiri mengapa mereka tulis sendiri karena tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka sekarang adakah manusia yang mampu untuk menulis Al-Quran kembali sesuai dengan kehendak mereka tidak apa sebab Al-Quran Allah jaga inna nahnu nazalna zikra wa innalahu lahafidun sebab kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang memelihara ditasihlah Al-Quran setiap kali dicetak satu saja huruf yang tertinggal cepat diketahui oleh para ulama karena Al-Quran itu bukan hanya yang tertulis di mushaf Al-Quran itu juga yang tersimpan di dalam dada hufad Al-Quran para penghafal Al-Quran disinilah kita beruntung pada hari ini karena firman Allah itu tidak dapat dirubah lagi dan ini adalah kita petunjuk dan inilah satu-satunya kita petunjuk yang ada pada hari ini yang dulu diturunkan pada Nabi Musa sudah dirubah mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!